Orang yang diberi kewenangan untuk merasuk korupsi, justru menggunakan kewenangannya itu untuk korupsi. Itu kan terjadi sekarang ini. Kacau betul itu. Kalau sudah di lembok ini banyak tikus, Buru dulu tikusnya sekarang. Baru nanti setelah tikus-tikus ini sudah mulai berkurang misalnya, mari kita cari dari mana tikus itu datang. Oh disini ada lubang, kita tutup lubangnya. Setelah itu ya. Setelah itu. Bagaimana agar kita tidak terkesan korupsi di luar dan korupsi tidak ada di Indonesia. Kalau saya sebentar itu Bang. Caranya tinggal gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam integritas. Kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan terkait dengan masalah masa depan pemberantasan korupsi. Ini hal yang sangat penting. Tentunya kita tahu ada KPK. Dan KPK sedang banyak masalah hari ini. Dan tentunya walaupun banyak masalah, tetap kita harus membangun harapan untuk bisa memberantas korupsi yang luar biasa di negeri ini. Karena emang negeri ini korupsi juga sedang luar biasa. Untuk membahas itu, kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Bang Hotman Tambunan. Apa kabar Bang Hotman? Baik, terima kasih Bang. Well. Agak dekat ini Bang, soalnya dia ini. Baik. Bang Hotman ini termasuk salah satu pegawai yang paling senior di KPK. Nah Bang Hotman, sebelum bicara terkait dengan masa depan pemberantasan korupsi, saya ingin Bang Hotman cerita dulu. Bagaimana bentuk pemberantasan korupsi yang menurut Bang Hotman oke? Yang ideal atau yang paling tidak mendekati ideal untuk bisa diterapkan di Indonesia nih Bang Hotman. Baik, jadi sebenarnya terkait dengan pemberantasan korupsi ini sudah banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang dilakukan di negara lain. Oke. Bahkan kalau kita lihat di abad 19 itu, Lord Exxon itu sudah mengatakan bahwa power tends to corrupt. Iya, iya. Absolute power corrupted absolutely. Jadi sebenarnya dengan penelitian dari abad 19 itu, boleh sebenarnya kita terapkan di Indonesia ini. Nah, tapi kita harus menyadari sebenarnya, pemberantasan korupsi itu cenderung memang yang menjadi targetnya itu adalah penguasa. Iya, iya. Penguasa dalam hal ini pemerintah. Iya, iya. Nah, ini sebenarnya menjadi paradoks sebenarnya. Iya. Di lain sisi, kita menginginkan bahwa pemerintah itu dan penguasa itu ingin memerantas korupsi. Iya. Tapi di sisi lain, korupsi itu dilakukan oleh para penguasa dan pemerintah. Hmm. Nah, kalau kita menginginkan misalnya pemerintah melakukan pemerintahan korupsi, cenderung kita mengatakan bahwa penguasa dan pemerintah itu harus mengamputasi takannya salah satu. Iya, iya. Atau kakinya salah satu. Oh, gitu ya. Apakah itu memungkinkan? Iya, iya. Itu sebenarnya terjadi paradoks. Iya, iya. Nah, ini yang menjadi persoalan di kita sekarang ini yang mengakibatkan cenderung pemerintahan korupsi itu menjadi stakna. Iya, iya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita kan menginginkan bahwa penguasa dan pemerintah itu tidak bebas melakukan korupsi. Siapa yang akan melakukan itu? Iya, iya. Nah, kan itu kan ya? Iya, betul. Apakah misalnya cukup kejaksaan atau kepolisian atau misalnya lembaga-lembaga lain seperti inspektorat yang notabene kita ketahui bahwa kejaksaan dan kepolisian dan inspektorat itu adalah di bawah penguasa. Iya, iya. Nah, dalam kondisi seperti itu apakah memang penguasa ingin, pemerintah ingin membiarkan anak buahnya untuk melakukan pemerintahan korupsi yang dilakukan oleh atasannya? Iya. Nampaknya tidak mungkin, kan gitu kan ya. Nah, dalam konteks seperti itulah sebenarnya disini peran strategisnya KPK. Karena KPK itu dia bisa melakukan pemersahan korupsi ke pemerintah dan penguasa. Iya, iya. Persoalan sekarang adalah KPK itu sudah di bawah pemerintah. Iya, iya. Nah, itu kan menjadi. Nah, dengan undang-undang revisi tahun 19 itu. Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Iya. Disitu kan bahwa KPK itu sudah menjadi lembaga eksekutif. Yang berada di bawah pemerintah. Iya. Jadi memang sekarang itu kondisi pemerasahan korupsi di negara kita ini sudah paradoks sebenarnya. Di lain sisi kita ingin pemerintah dan penguasa memperasas korupsi. Di sisi lain bahwa kalau pemerintah dan penguasa ingin memperasas korupsi. Berarti dia harus mengamputasi salah satu tangan dan salah satu kakinya. Itu tidak mungkin. Inilah sekarang yang menjadi persoalan KPK pada saat misalnya dia menjadi bagian dari eksekutif. Oke, Bang gini Bang. Kan sebenarnya pemerintah untuk menjalankan visi dan misinya. Ini juga harus selaras bahwa ketika visi dan misinya itu bisa berjalan itu. Mesti ada kondisi dimana praktek korupsi diperantas. Kalau korupsi banyak bagaimana mungkin misi dan visinya bisa berjalan. Artinya misi pembangunannya, misi memajukannya gagal gitu. Tapi di sisi lain tadi Bang Gutman bilang di sisi tertentu tentunya penguasa dan pemerintah ini juga berbuat praktek korupsi. Terus gimana itu melihat? Nah ini yang menjadi, sebenarnya kan kalau kita melihat kepada teori-teori bernegara ya. Pemerintah dan penguasa itu diangkat oleh masyarakat dalam negara demokrasi. Nah masyarakat lah sebenarnya yang menginginkan visi dan misi itu untuk kesejahteraan dan kebaikan masyarakat itu sendiri. Nah karena masyarakat ingin kebaikan dan kesejahteraan, diangkat mereka lah pemerintah melalui Pemilu. Nah itu kira-kira yang menjadi konsep dasarnya gitu ya dengan proses terhadapnya. Nah dalam hal ini memang hasil penelitian mengatakan bahwa visi-misi pernegara itu ya hanya bisa dicapai dalam satu kondisi. Apa itu kondisi itu? Yaitu korupsinya sedikit. Atau korupsinya berkurang. Yang dilakukan oleh para penguasa itu. Jadi sebenarnya kita bisa mencapai, pemerintah bisa mencapai visi-misi-nya dan visi-misi itu tentu harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam kondisi korupsinya sedikit. Nah dalam hal ini lah sebenarnya, kalau memang pemerintah dan masyarakat ingin mencapai visinya untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan itu, masyarakat lah sebenarnya harus menjadi aktif. Dia harus menjadi aktif untuk mengawasi pemerintah untuk tidak menjadi korup. Karena seperti yang saya bilang tadi, pemerintah sebagai penguasa, dia itu cenderung korup. Karena dia berkuasa. Dan mengharapkan pemerintah untuk mempertahankan korupsi, itu tidak mungkin. Karena itu dengan dia mempertahankan korupsi, dia akan mengamputasi tangan dan kakinya sendiri. Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi sebenarnya kalau kita mengatakan, negara ini masyarakat ingin mencapai visi dan misinya untuk kesejahteraan dan keadilan, maka masyarakat lah yang harus aktif dengan sepenuhnya untuk mendukung pembersahan korupsi. Iya benar juga ya. Karena kan seperti yang lakukan, praktek korupsi merupakan masyarakat kan gitu ya. Dan pemerintah kalau kemudian tidak terpaksa atau ditekan atau dikritik dengan terus-menerus agar mereka kemudian benar-benar menjalankan pemerintahan yang bersih, apa namanya mereka relatif sosial gitu aja ya. Enggak ada yang sungguh-sungguh gitu ya. Tidak ada. Walaupun sebetulnya kalau bicara soal regulasi, soal persenjian dengan negara-negara lain, kan kita kan ada beberapa itu konvensi yang mewajibkan dibentuknya lembaga anti korupsi yang dependen gitu kan. Ya seperti WNCC kan ya. Nah itu oke-oke aja gitu ya Bang ya. Jadi benar juga ya Bang bilang ya. Nah terus gini Bang, dengan kondisi sekarang nih kalau kita lihat, KPK-nya dibahas terus nih. Ya memang KPK-nya juga lagi bobrok sih ya, lagi bermasalah. Kita juga kesel juga lihatnya. Tapi dengan dibahasnya terus begini, saya khawatir publik kemudian apa namanya lama-lama jenuh gitu. Dan kemudian ya sudah lah KPK-nya bubarkan aja lah gitu. Dan kemudian wah ini selaras nih bubarkan aja kan, maunya masyarakat gitu. Kalau Bang Kutman sendiri melihat kondisi tadi, Bang Kutman kira-kira setuju mana nih? KPK-nya dibubarkan atau kemudian KPK-nya diperbaiki? Walaupun perbaikinya mesti gak mudah itu. Gimana Bang? Ya jadi begini, kalau coba kita melihat misalnya pada tahun 1998 ya. Pada saat masyarakat itu melakukan berbagai macam aksi, ya waktu itu sangat kuat sekali. Masyarakat itu kan meminta salah satunya adalah adanya pembesaran korupsi. Nah begitu besar desakan masyarakat itu, dan pemerintah sama sekali tidak mempunyai daya lagi. Dibentuk lah ini KPK kan gitu lah ya. Dan dibentuk KPK ini sebenarnya posisinya sudah pas. Dia itu independen dan tidak dibawah pemerintah. Kenapa misalnya KPK itu dibuat seperti itu modelnya? Itu kan sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Bahwa memang pemerintah itu cenderung korup. Penguasa itu cenderung korup. Itulah berbagai hasil penelitian yang dilakukan sejak abad 19 itu. Oleh Lord Exxon itu kan gitu kan ya. Nah dibuatlah KPK ini menjadi independen. Dengan maksud dia bisa nanti mengontrol korupsi di pemerintah. Jadi pemerintah, jadi KPK ini bukan di bawah pemerintah. Karena memang kalau kita melihat modelnya, sasaran utama daripada KPK ini sebenarnya adalah penguasa. Karena memang seperti yang dibilang oleh Lord Exxon, Lord Exxon tadi itu adalah power tends to corrupt. Siapa yang punya power? Dia pemerintah. Jadi pemerintah itu pasti cenderung korup. Itu adalah hasil penelitian. Nah bagaimana untuk mengontrol korupsi di pemerintah ini? Dibentuklah KPK ini. Jadi memang kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau negara ini misalnya ingin mencapai visinya, ingin mencapai misinya, sebagaimana pembukaan undang-undang dasar itu, maka kita perlu suatu badan yang mempunyai kekuatan penuh, independen, dan dia bisa melakukan pemerintah korupsi di penguasa. Pemerintah tadi itu. Jadi kalau tadi Pak Nopal mengatakan, bagaimana sikap saya terhadap KPK, KPK itu pantas untuk diperbaiki. Dan pantas untuk dipertahankan. Karena apa? Karena itu tadi. Karena memang negara ini bisa mencapai misinya, mencapai misinya, kalau pemerintah korupsi berkurang atau sedikit. Dan itu hanya bisa kita capai saat ini, keyakinan saya, kalau ada suatu badan yang mempunyai kekuatan penuh, yang bisa melakukan pemersan korupsi di penguasa, di pemerintah. Itu Pak Nopal. Saya kalau lihat kondisi sekarang ini Bang, di mana praktek korupsi semakin banyak. Bahkan kuantitas maupun kualitasnya nih. Iya. Bahkan sampai 2,5 triliun pun fiktif. Kan saya lihat di berita, wah terkejut saya. Ini separah apa ya? Kalau melihat dari praktek korupsi yang begitu besar, orang lama-lama apa ya? Apatis jadinya. Iya apatis. Sudahlah terserah lah, mau bagaimana lagi gitu. Padahal saya kalau melihatnya begini, saya khawatir praktek korupsi yang banyak ini, kemudian jangan-jangan para koruptor bersepakat nih. Kalau biasanya orang mencuri satu, itu mudah ketahuan. Tapi kalau menjarah, masih nggak ditangani. Jadi jangan-jangan ada pola-pola seperti itu Bang. Yang kemudian membuat kesepahaman untuk mempengaruhi para bebat kebijakan agar KPK-nya dilemahkan, penindakannya dilemahkan, praktek korupsi semakin banyak. Dan saya juga bingung melihat praktek korupsi sebanyak ini, ini ngusutnya juga sulit itu Bang. Karena butuh sumber daya begitu besar. Jadi menurut Bang Hotman, kira-kira kalau seandainya dibolehkan untuk membuat keputusan atau buat kebijakan, ada yang bilang begini, udah deh daripada pusing, mulai sekarang ke depan yang kemarin diputihkan, atau diusut semuanya. Gimana Bang Hotman melihat kemungkinan-kemungkinan itu? Jadi memang banyak variabel yang harus dipertimbangkan ya, baik dari aspek hukumnya, baik dari aspek efektivitas pemersian korupsinya. Tapi menurut saya, yang perlu itu adalah konsistensi. Konsistensi melakukan pemersian korupsi secara efektif. Yang perlu sekarang kita pikirkan adalah, bagaimana cara membangun suatu model pemersian korupsi yang efektif di Indonesia ini. Jadi memang, sejak revisi Undang-Undang 30 ya, 2022 itu, dengan Undang-Undang 19-2019, dari awal kan kita sudah sepakat, bahwa pemersian korupsi sejak saat ini akan melemah. Dan itu kan nyata. Nyata bahkan, kalau yang lebih parah lagi kita bisa temukan, orang yang diberi kewenangan untuk memersian korupsi, justru menggunakan kewenangannya itu untuk korupsi. Itu kan terjadi sekarang ini. Kacau betul itu. Saat kondisi itu terjadi, orang akan mengatakan, orang yang di luar pun yang misalnya punya kuasa, melihat kondisi seperti itu, dia akan cenderung untuk melakukan korupsi lagi. Itu yang terjadi saat ini. Karena memang tidak ada lagi suatu desakan, atau membuat masyarakat itu menjadi takut untuk melakukan korupsi, dan dia akan kembali melakukan itu. Di samping juga, kita harus kembali mereview sebenarnya. Apakah strategi pemersian korupsi sekarang ini, sudah cukup efektif, membuat misalnya kita menjadi lebih bagus, atau menjadi lebih bersih. Itu yang perlu dianalisis sebenarnya. Itu yang perlu direview. Tadi Pak Noble mengatakan, banyak sekarang di masyarakat itu, yang mengatakan bahwa KPK itu dibubarkan saja. Dan dikembalikan pemersian korupsinya ini kepada, anggaplah kepada aparat dipergat hukum yang lain. Nah, persoalan yang berikutnya adalah, apakah memang dengan cara seperti itu, korupsi yang terjadi di level paling atas misalnya, di level menteri, di level anggaplah misalnya, penting-penting di atas itu. Yang tadi menurut teori mengatakan, mereka adalah penguasa, mereka adalah pemegang power, dan mereka cenderung korup. Nah, apakah dengan kondisi yang nanti, misalnya KPK dibubarkan, perindakan kembali kepada kebunusian dan kejaksaan, itu menjadi efektif. Kalau saya melihat, menurut pengamatan saya, selama di KPK hampir 20 tahunan, itu tidak akan efektif. Dan kalau coba kita belajar lagi, misalnya. Kenapa Bang? Kenapa? Kita simpel saja, menurut secara empiris. Coba kita lihat Hong Kong. Coba kita lihat Singapura. Negara kecil. Negara kota. Mereka saja mempunyai badan anti-korupsi, yang independen. Padahal mereka negara kecil. CPIB misalnya di Singapura. Nah, itu kan mereka mempunyai sendiri seperti itu. Apalagi kita Indonesia ini yang begitu luas. Yang begitu luas, dan dengan berbagai macam, penyebaran kekuasaan di daerah dan di pusat, diawasi oleh misalnya, aparat peningkat hukum dan inspektorat, yang berada di bawah kekuasaan pemerintah. Yang mempunyai power. Jadi memang kalau saya mengatakan, justru untuk mencapai visi bernegara ini, justru KPK perlu dikembangkan. Ya, dikuatkan. Dikuatkan. Kalau perlu misalnya, di beberapa daerah itu, kembang itu harus ada KPK-nya. Harus ada. Sehingga maksud saya tadi, tanpa korupsi, tanpa misalnya negara ini bersih, itu kita itu semacam bermimpi atau halu, kita mengatakan untuk mencapai visi-visi kita. Yang sesuai dengan pembukaan itu. Bang Utman, kalau kita lihat di beberapa penyampaian, pejabat-pejabat petinggi-petinggi negeri inilah, itu kan dikatakan bahwa, udah deh kalau ditindak, itu bikin gaduh. Ya, bikin rusuh. Dan itu bikin citra Indonesia semakin jelek di mata asing, di mata luar negeri lah. Dan kalau kemudian dibilang, lebih bagus dicegah saja. Dengan dicegah, tentunya kan bisa hilang korupsinya, dan tidak menimbulkan persepsi yang jelek. Bang Utman, gimana? Maman anggapi pandangan itu. Jadi gini, memang saya berterima kasih Pak Noval ini, diberikan kesempatan untuk, untuk memberikan pandangan terkait dengan itu. Iya. Kalau kita berbicara pencegahan itu sebenarnya, lebih cenderung, ini kan masalah kata sebenarnya ini. Maksud pencegahan itu maksudnya adalah, membuat orang, untuk tidak melakukan korupsi lagi di depan. Iya, iya. Bagaimana caranya kan gitu? Iya. Nah, kita tidak perlu berbicara misalnya, penindakan, perbaikan sistem, pendidikan, itu adalah masalah cara. Iya, iya. Tapi yang perlu sebenarnya yang mau kita tuju adalah, bagaimana membuat orang, supaya tidak korupsi lagi di depan. Apa yang paling efektif? Kan gitu? Iya, iya. Apakah penindakan? Apakah itu perbaikan sistem? Apa itu pendidikan? Iya, iya. Jadi tidak boleh kita mentrikotonomikan, atau mentrikotonomikan hal ini. Betul, betul. Iya. Tujuan kita adalah satu, bagaimana membuat orang, supaya tidak korupsi lagi di depan. Iya. Itulah yang disebut dengan, pencegahan. Iya, betul. Iya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa, ini efektif dengan cara pendidikan saja. Supaya orang tidak korupsi di depan. Maka kita lakukan pendidikan. Iya, iya. Tapi kalau kita mengatakan hasil riset, hasil ilmiah, hasil akademis, mengatakan bahwa, hanya dengan penindakan, membuat orang, supaya tidak melakukan korupsi di depan, maka kita kan melakukan penindakan. Iya, iya. Jadi cenderung melihatnya seperti itu. Tidak misalnya harus, penindakan kan membuat kita menjadi, apa namanya, rusuh. Iya, iya. Membuat kita menjadi, apa namanya, jelek di mata luar. Iya, iya. Saya tidak melihat seperti itu. Tadi kan teorinya mengatakan, kebalikannya dalil lagi. Iya, iya. Negara ini hanya bisa mencapai visi dan misinya, kalau korupsi berkurang. Iya, iya. Bagaimana caranya korupsi berkurang, orang, penguasa, tidak melakukan korupsi lagi di depan. Iya, iya. Nah bagaimana supaya orang, tidak melakukan korupsi di depan, apa yang paling efektif? Iya, iya. Penindakan kah? Perbaikan sistem kah? Pendidikan kah? Iya, iya. Atau gabungan daripada ketiga-tiganya? Iya, iya. Atau ada lagi yang lain? Iya, iya. Mari kita diskusikan, mari kita riset. Iya, iya. Dan apa Pak Novel, ada beberapa riset juga terkait dengan ini. Jadi untuk kultur Asia, agak beda nih Eropa nih. Untuk kultur Asia memang, orang tidak akan melakukan sesuatu, perbuatan di depan, kalau dia diberikan sanksi. Itulah penindakan ini. Artinya ditindak dulu ya? Tindak dulu. Apalagi dalam kondisi sekarang, tadi Pak Novel mengatakan, kalau dalam satu lumbung ini sudah banyak tikus, ya kan ya? Apa yang kita masih berpikir misalnya, menutup-nutup lubang-lubang yang ada di lumbung ini? Itu nanti. Iya, iya. Tapi yang kalau sudah di lumbung ini banyak tikus, ya, tikusnya dulu yang diburu. Buru dulu tikusnya sekarang. Iya, betul. Baru nanti setelah tikus-tikus ini sudah, mulai berkurang misalnya, mari kita cari, dari mana tikus itu datang. Oh, di sini ada lubang. Kita tutup lubangnya. Setelah itu ya. Setelah itu. Analoginya menarik sekali. Sebetulnya Bang, untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah bagaimana agar kita tidak terkesan korup di luar dan korupsi tidak ada di Indonesia? Kalau saya sebentar itu Bang. Ya. Caranya tinggal gini, korupsi jangan disebut-sebut, jangan diberitakan, jangan ada yang diinvestigasi, jangan ada yang dilaporkan. Jadi korupsi tidak ada. Cocok tidak itu? Tetapi kan itu manipulatif. Manipulatif. Itu manipulatif. Itu bukan bagian daripada kita. Jadi sebenarnya, kalau saya melihat itu, kan terkait dengan korupsi itu sebenarnya, sudah tidak perlu banyak debat lagi sebenarnya. Sudah banyak risetnya. Ya, konsepnya bagus, banyak, terus best practice-nya banyak. Banyak. Tinggal eksekusi saja. Ya, ya. Eksekusinya itu apa tadi? Tadi kan saya mengatakan, di lumbung ini sekarang banyak tikus. Ya, ya. Tidak perlu debat. Kita sekarang buru dulu tikusnya. Kalau tikus-tikus ini sudah mulai berkurang, baru kita berbicara bagaimana supaya tikus tidak datang lagi. Ya, ya. Betul. Tidak tutupkan lubang-lubang itu. Atau kalau perlu, kita semprot misalnya dengan suatu cairan, dengan suatu uap gitu ya. Ya, ya. Sehingga baunya tidak menarik buat tikus. Ya, ya. Itu adalah berikutnya. Ya, ya. Poinnya adalah yang saya mau mengatakan bahwa, masalah cara itu adalah boleh kita bicarakan. Yang penting adalah masalah efektivitas. Ya, ya. Kalau kita melihat misalnya Pak Novel ya. Pada tahun 2019, IPK kita itu kan udah 40. Kita itu berada di, apa, urutan 85 dari 180. Ya, ya. Udah paling bagus itu Bang ya. Lumayan bagus. Tahun 2023, kita itu, IPK kita itu 30, 6. Kita itu berada, berada di urutan 115 dari 180 negara. Ya. Dan turun nih. Turun nih. Nah, terus apakah dengan turun ini kita boleh mengatakan bahwa kita mencapai misi kita? Saya mengatakan tidak. Ya, ya, ya. Masih, berarti ada yang tersembunyi nih. Ada anomali nih. Ya, ya, ya. Ada anomali sebenarnya ini. Itulah yang Pak Novel lihat itu. Ya. Dalam periode kurun itu, kita melihat banyak korupsi yang tidak tanggung-tanggung. Triliunan. Iya, ya. Dan orang tidak takut. Iya. Karena apa? Karena memang, pemperasan korupsi melemah. Oke, betul. Dia melemah. Iya. Pada saat dia melemah, ini kembali lagi tumbuh lagi seperti jamur lagi. Hmm. Nah, sekarang karena jamur sudah tumbuh banyak ini, seperti di musim hujan nih. Iya, ya, ya. Ya, udah kembali lagi masuk ke mana yang paling efektif. Iya, ya, ya. Pendidakankah, perbaikan sistemkah, atau pendidikankah. Itu bukan masalah. Itu tidak perlu ada dikotomi. Mari kita riset. Iya. Dan seperti yang saya bilang tadi, untuk kultur Asia saat ini, ya. Coba kita lihat Singapur. Iya. Singapura yang mereka lakukan pertama kali-kali, itu kan pendidakan habis-habisan. Iya, betul. Hong Kong juga gitu. Iya. Itu negara kota loh. Negara kecil. Kali gitu kan ya. Baru setelah mulai ada rasa khawatir, rasa takut, kita perbaikilah sistem. Ya, kita lakukanlah pendidikan. Iya, ya. Pendidikan integritas. Tapi jangan misalnya kita berbicara integritas, tikus masih banyak di lumbung. Gak ada guna Pak Nobap. Nanti kursi itu pendidikan bang ya. Pendidikan, gak ada guna. Iya, ya, menarik sekali. Bang, Pertanyaan terakhir ini Bang, kalau melihat dari tadi penjelasannya Bang Hotman, bahwa terjadinya pemerintahan korupsi sebetulnya itu kepentingan masyarakat gitu ya. Artinya pemerintah bisa jadi secara umum, gak ingin ada peraturan korupsi, karena memang pemerintah justru malah cenderung berbuat korupsi. Paling gak secara teorinya begitu. Terus bagaimana cara agar masyarakat bisa melakukan upaya yang efektif, yang optimal untuk mendesak, mendorong agar upaya beraturan korupsi betul-betul dijalankan. Jadi gini Pak Nobap, sebenarnya sih kenapa kita masih beratas korupsi kan gitu kan ya. Iya. Itu tadi, tadi. Kalau melihat kita lebih basic lagi kan gitu ya. Teorinya kan, tanpa korupsi berkurang, masyarakat tidak akan mencapai visi-visinya. Oke. Sedahteraan keadilan. Iya, iya. Jadi memang masyarakat berkepentingan sekali untuk korupsi yang diberandas. Cataran, coba kita masuk cataran implementatif, kabupaten misalnya. Iya. Kalau misalnya anggaran APBD itu diarahkan untuk membangun sekolah dan membangun puskesmas, itu kan untuk kepentingan masyarakat. Betul. Kalau misalnya sekolah itu dibangun dengan benar, puskesmas dibangun dengan benar, masyarakat yang akan mendapatkan hasilnya. Betul. Tiba-tiba korupsi terjadi. Pembangunan untuk puskesmas, pembangunan untuk sekolah ini dikorupsi oleh penguasa tadi. Iya. Penguasa itu bisa di level bupati, bisa di level kadis, atau di level-level di bawahnya. Kan. Yang rugi siapa? Masyarakat. Masyarakat kan? Iya. Jadi memang, tidak ada alasan apapun, masyarakat berkepentingan terhadap perusahaan korupsi dan harus mendukung perusahaan korupsi. Iya, iya, iya. Nah caranya bagaimana tadi? Seperti yang saya mengatakan, yang pertama adalah masyarakat harus mendukung KPK sebagai lembaga independen. Itu dulu yang perlu. Karena tadi ketika saya mengatakan, perlu ada suatu metode atau badan yang secara efektif. Iya kan? Yang bisa efektif nanti mempertahankan korupsi ini. Mempertahankan korupsi di mana? Bukan di level bawah. Karena memang tadi seperti saya bilang, korupsi itu terjadi di level penguasa. Iya, iya. Powers tends to corrupt. Jadi tidak ada korupsi kalau tidak ada kuasa. Iya, iya. Betul. Nah terus apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Yang dilakukan oleh masyarakat sebenarnya adalah, kan terlalu, terlalu apa, terlalu ideal kalau saya mengatakan jangan menyuap. jangan memberikan uang-uang gratifikasi bukan seperti itu. Padahal memang harus begitu harusnya ya. Harusnya. Tapi memang di level masyarakat itu yang paling penting berikan dukungan kepada person korupsi. Oke. Salah satunya adalah dukung KPK untuk menjadi lembaga independen. Perkuat KPK. Iya. Itu dulu yang penting. Baru setelah ini sudah kuat, mereka akan berpikir selanjutnya untuk membuat lebih efektif. Apakah nanti mereka melakukan penindakan, melakukan pencegahan, melakukan perbaikan sistem, itu adalah masalah cara. Cara, ya. Mana cara paling efektif? Oke. Mungkin di suatu tempat paling efektif adalah penindakan. Di suatu tempat adalah pendidikan. Di suatu tempat adalah perbaikan sistem. Itu adalah masalah cara. Yang penting adalah efektif. Efektif mencegah. Apa itu mencegah? Membuat orang untuk tidak berbuat lagi di kemudian hari. Iya, iya, iya. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan mencegah. Jadi mencegah bukan misalnya pendidikan, perbaikan sistem. Itu adalah cara. Cara, iya. Bukan itu yang kita maksud. Iya, iya. Menarik sekali itu. Dan saya tadi terkesan dengan penjelasannya Bang Hotman soal analogi tadi. Kalau lumbung, lumbung padi, tikusnya banyak. Ya jangan pikirkan bagaimana cara menutup-nutup lubangnya tikus masuk. Tapi bagaimana caranya memburu atau menangkapin tikus itu ataupun membunuh para tikusnya itu agar tidak ada di lumbung. Begitu baru kemudian ditutup. Iya. Setelah-terahan sekali dan masuk akal gitu. Iya, iya. Tapi kalau kemudian orang masih berpikir bahwa pencegahan saja sudah cukup, itu coba pakai analogi apa. Bingung jadi. Enggak, enggak. Jadi memang itu tadi, itu adalah masalah cara. Iya, iya. Menarik sekali Bang Hotman. Di bincang-bincang ini walaupun singkat, tentunya apa esensi semua yang dibincangkan dan diskusikan. Tentunya kita berharap ke depan KPK ini menjadi harapan untuk bisa memberatas korupsi dengan baik. Dan negeri ini betul-betul bisa melakukan upaya memberatas korupsi yang sungguh-sungguh. sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk pembangunan, untuk tujuan-tujuan lain dalam konteks tujuan bernegara bisa tercapai dan tentunya dampaknya kepada masyarakat. Semoga itu semua bisa dilaksanakan paling enggak di kemudian hari. Harapan kita begitu Bang Hotman. Terima kasih Bang Hotman. Makasih Pak Noble. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Sub indo by broth3rmax